Halo teman-teman, apa kabar hari ini semua? Tentunya sehat ya, di barang setiap pagi kita harus berdoa Memohon untuk kesehatan, keluarga bahagia, harmonis Rejeki kita melimpa Nah teman-teman, hari ini saya mau masa apa? Mau oseng-oseng kuitiau mie bihun Masak putih aja ya Namanya pecah Kalau orang Medina pecah Tanpa telur, tanpa apa-apa Nah teman-teman mau tau resepnya hari ini Yang baru datang di channel Ntanggrang Tolong like tuh Subscribe gak bayar Dukung channel Ntanggrang terus Biar cepet maju Nah saya juga berbagi ya Banyak berbagi resep-resep yang teman-teman mau Oke, nah disini resep-resepnya Nah ini bahan-bahan yang mau saya masak Pek, ca Terdiri dari air Kecap asin Ini caisim secukupnya Bawang putih ini ada 3 ruas tadi ya Ini Tauge secukupnya Mie 250 gram Bihun 250 gram Kuitiau 250 gram Nah saya sekarang sudah beralih ke penyedap rasa jamur Ya, Moto Vegan Ini mereknya Moto Vegan penyedap rasa jamur Tanpa MSG Ini yang 500 gram Dan ini yang 50 gram Ini yang 5 gram Sekali masak Oke Penyedap rasa yang Sehat ya Tanpa MSG Oke Kita beralih lah ya Saya sekarang sudah beralih Ke penyedap rasa jamur Tanpa MSG Oke Saya nyalakan api sekarang Sudah ada minyak Disini minyak secukupnya Kemudian saya masukkan Minyak pakai secukupnya ya Kalau terlalu banyak minyak juga nggak enak Kurang minyak juga nggak enak Langsung masukkan Kasi Ini saya akan langsung masukkan Mie Di pun saya masukkan Ini yang peksa Apa ya Campur-campur ya Peksa campur-campur namanya Ya kalau mau peksa Mie aja boleh Bihun aja boleh Koytiam aja boleh Tapi disini saya lengkap jadi satu Kalau di Medan ini namanya terkenal ya Peksa Kalau di Jakarta Tidak terkenal Karena semua kita hanya makannya ini Yang pakai isian apa ya Ini peksa langsung saya masukkan Semua sudah dikeci ya Ini penyedat jamurnya Saya masukkan Lebih kurang satu sendok makan ya Karena nggak pakai garam Saya pakai kecap asin Kecap asin setukupnya Tambahkan air Kalau di Medan masa ini dipakai apa Pakai barang api ya Tidak pakai kompor Pakai barang api Sambelnya Sambel cabai rawit Asam Asam sama Itu ya Kecap asin Saya sudah menyiapkan ya Teman-teman sudah tahu ya Di video saya yang sudah lewat Ada ya Cara bikin sambelnya Cabai Bawang putih Gula Asam jeruk Itu digiling Nanti sudah selesai digiling Kita kasih apa Kasih kecap asin saja Dia cukup Nah ini begini aja warnanya Ya tanpa apa-apa Nanti ya Ini sudah mateng Kita masukkan toge Ini toge masukkan Toge terakhir Ini toge Ini dapat yang panjang-panjang Gak enak ini Yang agak pendek Gak enak ya Kalau kurang asin Boleh tambah garam Ini kayaknya kurang Saya tambah sedikit Ini sudah mateng ya Saya mau angkat Matikan api Nah teman-teman Saya masak Pek char kwe tiaung mi Bihun Ini jadi satu ya Nah saya pakai Ini ya Penyedap rasa jamur Moto vegan Tanpa MSG Enak banget Oke Teman-teman berhadilah Dengan cepat-cepat Ini Penyedap rasa Yang sehat Oke Mau tahu Mau Tahu resepnya hari ini Tonton selesai ya Tunggu menu selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!